Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton secara finansial, menurutkan kejutan besar bagi saya, 30 ribu pada saat saya berusia 30 ribu. Jadi, apa yang saya sadari adalah melalui seluruh proses ini, saya di dasar pada diri saya sendiri, bahwa meskipun saya bisa memiliki lebih banyak sepatu, sehingga saya bisa menjaga kaki saya, meskipun saya bisa mendapatkan lebih banyak sepatu dan saya bisa memerti itu. Terutama karena saya telah melakukan itu dan terus mengenai hari ini untuk melakukan pekerjaan secara sadar, saya bekerja untuk tetap terjaga dan terbangun, hanyalah kata lain untuk spiritual test, tetapi spiritual test membuat orang pergi dan mereka pikir Anda menjadi agama ketika saya sedang mencari orang-orang untuk perusahaan sendiri untuk mencari presiden. ketika orang akan datang, saya akan mengatakan ketika padaku, pelatihan benar-benar akan membuat tenggorokan orang berjalan dengan baik. Tentang agama Anda, saya bertanya apelatihan spiritual Anda, apa yang Anda lakukan untuk menjaga diri sendiri? Apa yang Anda lakukan untuk menjaga diri? Tetap terpusat apa yang Anda lakukan? Anda tahu semua orang mulai menangis. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, semuanya didorong datang dari saya benar-benar ingin menjadi orang lebih baik di bumi. Dan inilah yang saya tahu. Alasan mengapa pertunjukan itu berhasil adalah karena saya mengerti bahwa penonton, pemirsa saya, orang-orang yang menonton, datang setiap hari dan akan datang, dan semua seperti kalian semua mendapat tiket dan mereka akan datang dengan pertanyaan yang mereka pilih. Udah saja ke kampus, tapi itu bagus. Tetapi orang-orang datang dari mana dari seluruh dunia hanya untuk berada di sana bersama bibi, ibu mereka, dan mereka datang di sebelumnya. Karena dua baru pria dan mereka akan pergi bukit atau berkata baik. Atau pergi ke Oprah, beri semuanya. Setidaknya pergi ke Oprah. Beri saya kejelasan selama tiga atau empat minggu. Saya pergi di sana. Saya menghargai itu. Dan saya baru saja berbicara dengan John McKee, yang menjalankan Woolfoods dan telah menulis buku yang luar biasa ini. Anda harus mendapatkan This Walk of Business. Dan dia berbicara tentang bagaimana investasi di pemangku kepentingan orang-orang yang Anda layani, hubungan antara orang-orang yang Anda coba layani, dan jual sama pentingnya dengan orang-orang yang beli, sama pentingnya dengan orang-orang yang Anda kenal mendukung Anda secara finansial. Sebagai pemegang sama Anda. Jika Anda tahu, Anda tahu perusahaan publik. Jadi, saya selalu mengerti bahwa mereka tidak ada perbedaan antara saya di antara pendidikan. Kali ini, saya mungkin memiliki sepatu yang lebih baik. Tetapi pada ini, inti dari apa yang benar-benar penting bahwa kita adalah sama. Anda tahu bagaimana saya tahu bahwa kalau kita semua mencari hal yang sama. Anda di sini, di sekolah yang luar biasa ini. Dan kami akan pergi ke dunia dan masing-masing mengajar perusahaan apa yang Anda percaya. Bahkan Anda adalah apa keahlian Anda mungkin. Tetapi Anda mencari hal yang sama. Semua orang ingin memenuhi ekspresi paling sejati dari diri sendiri. Sebagai manusia, itu yang Anda cari. Ekspresi tertinggi dari diri Anda sendiri sebagai manusia. Jadi, karena saya mengerti bahwa, saya mengerti bahwa jika Anda bekerja di Toko Roti dan di sana Anda ingin berada. Dan mungkin itu yang selalu ingin Anda lakukan dalam membuat kue untuk orang. Atau memanggang kue untuk orang. Atau untuk menawarkan hadiah Anda. Maka, itu untuk Anda. Tidak ada perbedaan antara Anda dan saya. Kecuali begitu, platform Anda yang menjadi pentingan setiap hari. Jadi, pemahaman saya tentang itu mungkin saya untuk memiliki garis untuk menjaga semua orang. Dan tidak mungkin kamu tidak melakukannya karena itulah yang benar-benar aku rasakan.